Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung mulai menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Para siswa wajib mematuhi protokol kesehatan agar proses belajar nyaman tanpa khawatir terpapar COVID-19. Sekolah-sekolah di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Blitung telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM secara penuh atau 100%. Hal ini dilakukan menyusul Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Guna menjamin kelancaran proses belajar, para siswa dan guru wajib mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus corona. Untuk Pangkal Pinang, PTM awal semester tahun 2022, kita sudah melaksanakan 100%. Di masa pandemi ini, ada beberapa kesulitan yang saya hadapi, seperti misalnya dalam pembagian tugas, anak-anak itu kan secara daring, mereka itu kadang ada yang tidak punya handphone Android, jadi ada kendala di situ. Tapi kami mengatasinya dengan cara kami memberikan soal secara print, fotokopi, diberikan kepada mereka, orang tua datang ke sekolah untuk mengambilnya. Pembelajaran tatap muka di sekolah disambut gembira para siswa, karena bisa belajar bersama dengan teman-teman, yang sejak dua tahun belakangan tak pernah lagi mereka rasakan. Selain keputusan empat menteri, penerapan pembelajaran tatap muka juga dilandasi jumlah siswa yang divaksin cukup tinggi. Di tingkat SMP, angka vaksinasi sudah mencapai 85%, sedangkan bagi pelajar SD, yang penyuntikannya mulai dilakukan awal Desember lalu, sudah menyentuh angka 30%. Dari Bangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AI News, melaporkan.